Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CZCZ Youtube Channel Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Halo apa kabarnya semua nih Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Walafiat, amin ya Dan kali ini gue akan menceritakan nih Kisah hidup dari James Owen Sullivan AKA The Ref Drama legenda yang nomaden Seperti apa sih kisah lengkapnya Gue akan menceritakannya lebih detail lagi Lahir dengan nama James Owen Sullivan nih Anak dari pasangan Joseph Sullivan Dan juga Barbara Sullivan Yang lahir pada tanggal 9 Februari 1981 Di Huntington Beach, California Dan ia memiliki dua saudara perempuan nih Yang bernama Katie dan juga Kelly Ia dikabarkan beragama Katolik Dan masa kecilnya nih hingga remaja Jimmy terbilang cukup badung nih geng Dan iya beberapa kali nih Dikeluarkan dari sekolah dan juga tercatat Pernah tujuh kali masuk penjara Karena perkelahian Pecintanya pada drum nih Dimulai saat ia berusia lima tahun Dan mendapat sepasang stick drum pertamanya Padahal nih orang tua Jimmy menginginkannya untuk belajar main piano nih geng Tapi ia menolak Namun sebenarnya diam-diam Ia selalu mengikutinya Dan sebelum ia punya drum sendiri nih Jimmy sering menggunakan drum milik temannya Dari berbagai ukuran Nah pada usianya yang 13 tahun Ia akhirnya memiliki drum setnya sendiri Nah ketika ia mendapatkan drum nih Jimmy sangat excited ya dengan drumnya itu Dan ia bermain sangat gembira hingga gak terkendali nih geng Sampai-sampai nih orang tuanya menunda untuk mencarikannya guru Untuk belajar bermain drum Karena takut nih kalau Jimmy gak bisa mengontrol kegembirannya itu Saat usianya 10 tahun nih orang tuanya Mengajak Jimmy bertemu dengan Janet Wuret Yang bekerja di Harbour College Untuk menonton sebuah pertunjukan perkusi Yang kemudian memperkenalkan Jimmy nih Dengan musik yang dimainkan Bukan dengan musik Melainkan dengan botol Dan juga berbagai perabotan lainnya Jadi ini kayak musik instrumental ya Dengan perabot-perabot dan juga botol nih geng Jimmy juga pernah bergabung nih dalam percussion ensemble Di Harbour College Los Angeles Di kelas 6 hingga di kelas 8 nih geng Dan setahun nih setelah memiliki drum setnya sendiri Jimmy sudah mampu memainkan The Black Patch Bersama mahasiswa Di sebuah ensemble perkusi Yang digelar oleh gurunya Dan Jimmy terkenal memiliki teknik The Double Ride Yang bisa kamu lihat dan juga dengar di lagu Almost Easy Dan ternyata nih jiwa musik Jimmy sudah mulai ditularkan sejak kecil oleh orang tuanya nih Pada usia 12 tahun nih Ayahnya mengajak untuk menonton konser Metallica nih geng ternyata ya Dan ayahnya mengarahkannya nih untuk mengerti dan juga menyukai selera musiknya Seperti band Flyer dan juga Pantera Begitupun dengan ibunya nih yang juga menyukai band Primos Ia gak sungkan untuk menghabiskan waktunya nih geng Bolak-balik ke studio untuk latihan drum Dan pada suatu waktu nih ibunya mengajak Jimmy dan juga Sinister untuk menonton konser Primos kala itu Dan fakta menariknya lagi nih Ia mulai bergabung dalam berbagai band saat ia duduk di bangku SMA Dan selain itu juga Jimmy mendirikan Avent Sevenfold bersama dengan Sinister Gates membuat band bernama Pinkly Smooth Dan Jimmy nih bertindak sebagai lead vocal sekaligus pianis Dan dia bergabung pada A7X nih pada usia 18 tahun saat ia masih duduk di bangku SMA Dan juga merekam album Sounding The Seven Trumpets Nah pada tanggal 28 Desember 2009 nih berita mengejutkan datang Kalau Jimmy telah meninggal dunia Dan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Orange Country Deputi Conorair Oleh Michelle Siegel nih mengkonfirmasi Kalau Jimmy meninggal akibat overdosis alkohol dan juga drugs Karena ditemukannya nih beberapa zat yang berbahaya pada jasad Jimmy Dan itu tadi dia sedikit cerita kisah hidup James Owen Sullivan AKA The Ref, drummer legenda yang nomaden Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng, notifikasi dan juga di subscribe ya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih mohon dikoreksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum